Hai, ketemu lagi dengan saya Diki, optometris dari Optik Melawai. Nah, hari ini saya akan membagikan informasi seputar parameter kacamata atau parameter dari bingkai kacamata. Nah, tentunya hal ini kalian perlukan saat kalian ingin membeli kacamata baru. Jadi, ukuran-ukuran apa saja yang perlu kalian perhatikan. Nah, layaknya sebuah sepatu, kacamata juga ada size-nya loh. Jadi, kalau kalian beli sepatu kan informasi tentang size-nya itu biasanya ada di lidah sepatu atau di sole-nya gitu ya. Tapi bagaimana dengan kacamata? Apakah ada size kacamata? Nah, kita lihat ya. Saya sudah bawa beberapa contoh bingkai kacamata. Contohnya bingkai yang saya pegang ini. Nah, informasi terkait ukuran-ukuran dari bingkai kacamata ini tertera di bagian dalam kaki kacamatanya. Nah, ada juga beberapa frame atau bingkai yang meletakkan informasi terkait ukurannya di bagian tengah sini ya. Tapi yang paling umum adalah di bagian kaki kacamata sebelah dalam nih teman-teman. Seperti kalian lihat, di sini di bagian dalam kaki kacamata ini ada informasi terkait kode produksi, kode warna, model, dan juga size kacamata yang akan kita bahas. Contoh ya, di kacamata saya ini ada tulisan angka-angka ya. Contohnya angka 58, kotak 16, strip 145. Angka-angka ini apa sih maksudnya gitu ya? Nah, kita bahas satu persatu ya. 58 artinya adalah size kacamatanya. Jadi yang disebut dengan size kacamata adalah bagian satu buah lensa secara horizontal. Kalau di kacamata ini tertulis 58, artinya lebar lensa, satu buah lensa kacamata ini adalah 58 mm. Nah, karena ada 2, berarti kalian 3x2 aja, lalu sesuaikan dengan panjang wajah kalian gitu ya. Nah, biasanya besaran size ini menjadi acuan sebuah kacamata disebut lebih besar atau lebih kecil. Contohnya di sini ada 58, saya bawa lagi contoh yang lebih kecil. Nah, ini size-nya adalah 56. Kita lihat memang size-nya ini terlihat lebih kecil dibandingkan dengan kacamata sebelumnya yang 58. Artinya kalau kita menggunakan kacamata ini terasa lebih longgar atau terlalu besar, kita bisa menggunakan kacamata dengan size yang lebih kecil. Contohnya 56 seperti ini ya. Lalu ada lagi yang lebih kecil dari ini pun ada. Biasanya dipakai untuk anak-anak, karena ini disesuaikan dengan lebar wajah anak-anak. Kalau ini contohnya size-nya adalah 54. Nah, makanya nggak heran kita lihat jauh berbeda ya ukuran size-nya atau ukuran lensanya ya. Nah, berikutnya adalah ukuran bridge yang kedua ya. Saya ulangi kembali, jadi di kaki kacamata saya ini terlihat tulisan 58 kotak 16. 16 ini artinya adalah panjang bridge ya. Yang disebut bridge adalah jembatan penghubung nih. Antara lensa kanan dengan lensa kiri. Di sini tertulis 16, artinya jarak ini adalah 16 mili. Data informasi terkait lebar bridge ini berfungsi untuk kalian yang memiliki hidung yang mancung. Atau struktur tulang hidung yang tinggi. Supaya kacamatanya nanti tidak terlalu sempit menekan di bagian hidung gitu ya. Biasanya untuk orang yang punya hidung yang mancung perlu bagian bridge yang lebih lebar lagi. Supaya kacamatanya terpasang baik di wajah dan stabil gitu ya. Ukuran yang terakhir adalah ukuran dari panjang kaki kacamata. Di sini tertulis strip 145. Artinya panjang dari ujung kaki yang depan sampai ke belakang sebesar 145 milimeter. Nah ini berfungsi untuk kalian kalau dicocokin kacamatanya saat dipakai tidak terlalu panjang kakinya. Karena kalau terlalu panjang selain dia jelek secara tampilan. Juga akan membuat kacamata jadi longgar. Jadi cepat copot gitu ya. Nah tetapi untuk khusus untuk ukuran panjang kaki kacamata ini. Kalian nggak perlu khawatir harus persis sekali dengan ukuran panjang kepala. Karena bagian yang ada plastiknya ini ya. Tentu kalian sering lihat kacamata kok ada bagian plastiknya bagian telinga aja ya. Ini sebenarnya bisa di adjust atau bisa di setel. Tekukannya ini disesuaikan dengan posisi telinga kita ya. Ini bisa dimajukan atau dimundurkan. Supaya waktu kacamata dipakai dia tetap stabil di wajah dan tidak mudah terjatuh gitu ya. Nah coba ya. Kita coba pakaikan kacamata ini ke Pak Abe ya. Kita lihat Pak Abe untuk wajah Pak Abe ini size yang cocok untuk beliau apa ya. Coba kita yang pertama adalah dengan menggunakan size yang 58 dengan bridge 16. Nah kalau kita lihat dipakai di wajahnya Pak Abe kacamata ini dari depan tampak terlalu besar gitu ya. Kenapa? Karena bagian pipi Pak Abe ada masuk di dalam bingkainya. Jadi bingkainya terlihat lebih lebar daripada wajahnya gitu ya. Sebaiknya untuk Pak Abe pilih yang lebih kecil dari 58 ya. Sekarang kalau kita lihat dari samping. Kita lihat dari samping panjang tempelnya atau panjang kaki kacamatanya pun terlihat terlalu panjang. Tidak pas menekuk nyangkut di daun telinga. Hal ini kemungkinan nanti akan membuat kacamatanya cepat melorot atau longgar saat dipakai. Kalau kita lihat kita coba kan Pak Abe menggunakan kacamata dengan size 54 ya. Wajah Pak Abe terlihat besar sekali alias kacamatanya yang kekecilan. Kita lihat sendiri kacamatanya di dalam. Sementara wajahnya lebih lebar daripada bingkai kacamatanya. Dan kalau kita perhatikan dari samping, tegukan kaki kacamatanya pun tidak menyangkut di daun telinga. Sehingga hal ini membuat kacamatanya pun akan tidak stabil juga. Nanti akan cepat jatuh atau copot-copot waktu dipakai gitu ya. Terutama saat kita bergerak. Sekarang kita ambilkan contoh yang size 46. Kita coba kan. Nah apabila Pak Abe, wajah Pak Abe menggunakan kacamata dengan size 56 seperti ini, terlihat sangat proporsional. Artinya lebar bingkai kacamata dari depan sama lebarnya dengan lebar wajahnya Pak Abe. Sementara dari samping bisa terlihat sangat rapi dan tegukan telinganya ini pas di telinga Pak Abe. Nah ini adalah salah satu contoh size yang ideal yang sesuai dengan ukuran wajah Pak Abe. Nah segitu saja informasi terkait parameter atau ukuran-ukuran bingkai kacamata yang kita bahas tadi. Nah untuk materi-materi atau topik-topik berikutnya yang kalian ingin bahas silahkan kalian tulis di komentar video ini. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Tuliskan komentar kalian kira-kira topik apalagi yang ingin kita bahas seputar kacamata, lensa kontak dan kesehatan mata. Nah jangan lupa cek akurat mata sehat. Daaah! Terima kasih telah menonton!